Intro Hai semuanya, semoga teman-teman tetap sehat dan berkahnya semakin melimpa Saat ini kita sedang berada di Taman Fathahila, Kota Tua Jakarta Di Taman Fathahila yang luas ini menjadi tempat wisata yang sangat menyenangkan Kita dapat bersuap foto, berkeliling dengan sepeda ontel Bahkan menikmati bangunan-bangunan kuno yang sangat artistik, yang indah dan menawan Di sebelah timur berdiri koko, museum, seni rupa dan keramik Gedung ini merupakan bekas gedung pengadilan tinggi Batavia pada zaman pemerintahan Hindia Belanda Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan lukisan dan berbagai jenis keramik di museum ini Teman-teman dapat menonton video tentang museum ini Silahkan klik link yang ada di dalam deskripsi video ini Ini adalah Taman Fathahila yang dilihat dari depan gedung museum seni rupa dan keramik Sekarang kita bergeser ke gedung kantor pos Dimana gedung ini dibangun pada tahun 1928 Bangunan ini berhadapan langsung dengan kantor balai kota pemerintahan Hindia Belanda Yang saat ini sudah difungsikan menjadi museum sejarah Jakarta Kantor pos ini mempunyai dua lantai Dimana lantai dasar sebagian ruangannya masih digunakan untuk melayani jasa pos Sedangkan ruang lainnya dimanfaatkan oleh pedagang makanan dan minuman Sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk beristirahat Sambil menikmati makanan dan minuman yang ada di tempat ini Yang ini adalah gedung jasindo atau asuransi jasa Indonesia Dan seorang pedagang yang sudah cukup lama berusaha di tempat ini menuturkan kegunaan awal dari gedung tersebut Itu ini loh pak Gedung ini jasindo ini tempat penampungan teh dari Bogor Dari Bogor ditaruh disini bukit muda banyak Terus dibawa ke sunda kelapa dikirim ke Belanda Yang masuknya rempah-rempah Dan disana juga ada di pasar ikan sampingnya Itu ada di jalan Pakin tepatnya Itu ada gudang rempah-rempah disana ada Dan sampai sekarang masih ada Pak Masih berdiri Dari jamannya Pemerintahan POC Belanda Di sekitar Taman Fatahila ini Kita menyaksikan berbagai jenis foto booth Yang menambah kemerihan Taman Fatahila ini Juga dijumpai sepeda-sepeda ontel Yang dapat disewa dengan tarif Rp20.000 Untuk pemakaian selama 30 menit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mobil antik ini juga disiapkan untuk bersuap foto bagi pengunjung Yang ini adalah museum wayang Di museum ini mengoleksi sekitar 5.000 wayang Yang berasal dari berbagai daerah termasuk dari Asia Teman-teman dapat menyaksikannya melalui video Museum Wayang melalui link yang sudah disediakan dalam deskripsi video ini Dan ini adalah museum sejarah Jakarta yang semula bernama Museum Fatahila Teman-teman juga dapat menyaksikan videonya melalui link yang ada dalam deskripsi video ini Ini adalah atraksi duduk bersila di atas udara Yang ditampak ditopang oleh bangku atau kursi Ini dapat disaksikan di sebelah timur gedung museum sejarah Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman jika haus dan lapar bisa menikmati makanan dan minuman di Cafe Batavia ini Gedung ini berada di sebelah barat gedung Jasindo Cafe Batavia ini merupakan bangunan tua yang dulunya pernah digunakan sebagai salah satu kantor pemerintahan Hindia Belanda Yang dibangun pada tahun 1837 dan dijadikan sebagai Cafe Batavia sejak tahun 1993 Menu makanan yang tersaji dalam cafe ini juga bervariatif mulai dari makanan Indonesia, Cina maupun Eropa Demikian teman-teman semoga video ini bermanfaat dan jika berkenan silahkan di like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Tengku Asik Channel Terima kasih telah menonton!